Yuta, kamu kenapa Yuta? Kenapa kamu seperti bingung? Wah, iya nih Boboiboy, aku bingung Aku akan mencari cara Gimana kalau kita keluar dulu sebentar Boboiboy Agar kita tidak disunat Wah, tapi Yuta, aku takut dimari oleh Kasakura Kita akan sudah dapatkan untuk sunat Boboiboy Wah, tidak apa-apa, ayo kamu ikuti aku Sekarang aku akan ngomong kepada Kasakura Wah, baiklah Yuta, ayo cepat kita ngomong sama Kasakura Wah, Kasakura, Kasakura Iya, ada apa Yuta? Wah, Kak Yuta mau kemana? Kak Yuta sudah ditunggu oleh dokter untuk antrian sunat, Kak Yuta Wah, Kak Sakura, aku sama Boboiboy Mau ke depan dulu ya, aku mau nyari udara segar dulu Aku disini cemas Wah, ya sudah, tapi jangan lama-lama ya Yuta Takutnya dipanggil dokter Iya, Kak Yuta, dasar, awas aja ya, jangan lama-lama Iya, Mio Ayo Boboiboy, kita harus cepat Kita akan mencari ide agar kita disunat Wah, baiklah Yuta Ayo Boboiboy, kita harus keluar Wah, sepertinya aku harus mencari cara agar aku tidak disunat Yuta, gimana ide kamu agar kita tidak disunat? Wah, tenang saja Gimana kalau kita manjat ke rumah sakit ini saja? Di atas pasti ada tempat untuk kita bersembunyi Wah, kamu ingin mengajak aku bersembunyi ya? Ya, tinggal kita tidak disunat Aku takut disunat Boboiboy Wah, aku juga takut disunat Yuta Aku tidak mau disunat Sepertinya aku takut dari rumah sunting Wah, kamu takut dari rumah sunting juga Aku juga sama Ya sudah, aku naik duluan ya Kamu liatin aku Aku naik ke atas agar tidak disunat Wah, baguslah Ayo, ayo, ayo Nanti aku hanya mengikuti kamu Oke, aku akan naik duluan kalau kayak gitu Sekarang, aku mau naik ke atas dulu ya Kamu liatin aku Boboiboy Oke Yuta, aku akan liatin kamu Wah, ternyata kamu pintar juga manjatnya Yuta Iya dong, aku pintar manjatnya Wah, ternyata gedungnya benar-benar tinggi sekali Boboiboy Kamu harus ikutin aku ya Dengan cara ini, kita akan tidak disunat oleh ke Sakura Dan pasti dia tidak akan bisa mengikuti kita Boboiboy Wah, ternyata benar-benar tinggi Boboiboy Eh Boboiboy, cepat ikuti aku Wah, ternyata si Yuta benar-benar pintar saat memanjat tebing Wah, baiklah kalau kayak gitu Aku akan naik ke atas tebing agar tidak kalah oleh si Yuta Aku pasti bisa menyusul si Yuta Daripada aku disunat Lebih baik aku langsung naik ke atas saja Aku kan tidak mau disunat Aku takut dari rumah sunting juga seperti Yuta Wah, baiklah aku akan naik ke atas sekarang Wah, baiklah Sekarang waktunya aku menyusul si Yuta Si Yuta benar-benar tinggi Dia sudah sampai di atas Wah, baiklah Yuta, Yuta, tunggu aku Yuta Aku akan menyusul kamu Wah, Boboiboy Ayo cepat Sebelum terlambat Sebelum Kak Sakura keluar Wah, Yuta Kamu benar-benar pintar sekali saat memanjatnya Iya, iya Ayo cepat Kita harus cepat naik ke atas Sebelum Kak Sakura tahu Dan Mio tahu Bisa-bisa Nanti kita disunat oleh mereka Boboiboy Wah, iya Yuta Ini aku sudah menyusul kamu nih Iya, ayo cepat Kita harus cepat Lebih cepat lebih baik Ayo cepat Boboiboy Waduh Yuta Pelan-pelan Yuta Kamu cepat sekali naiknya Aku ketinggalan nih Yuta Hahaha Ayo cepat Boboiboy Sebelum terlambat Nah, gedung ini memang benar-benar tinggi Tapi kita pasti bisa naik ke atas gedung ini Kita kan Mau bersembunyi Agar tidak disunat Masa kamu tidak bisa memanjat tebing ini Aku saja bisa Kamu kan Boboiboy air Masa kamu tidak bisa memanjat tebing ini Kita pasti bisa Boboiboy Ayo cepat Boboiboy Sebelum terlambat Ayo naik 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 Kita pasti bisa Aku saja bisa Boboiboy Masa kamu tidak bisa Waduh Si Yuta cepat sekali naik ke atasnya Wah Dia sudah benar-benar di atas sana Waduh Ini kan tinggi sekali Yuta Kamu kok bentar sekali manjatnya Yuta Hahaha Iya Boboiboy Aku juga belajar Waduh Aku benar-benar ngerini Kalau tidak gara-gara disunat Aku tidak akan mau mengikuti kamu Ide kamu ini buruk sekali Yuta Aku takut disunat Tapi ya sudah lah Ini cara yang terbaik Agar kita tidak disunat ya Yuta Hahaha Iya Boboiboy Ayo cepat Kamu harus cepat naiknya Jangan lama-lama Iya Yuta Ini aku sudah menyusul kamu nih Wow Keren sekali Boboiboy Kamu sudah menyusul aku ya Iya Yuta Ayo cepat Kita harus cepat naik ke atas Waduh Waduh Kenapa kamu menyusul pantat aku nih Boboiboy Habis kamu lama sekali Yuta Sekarang kamu aku seru duduk aja deh Biar cepat Wah Kamu cepat sekali naiknya Iya Ibu Yuta kamu lama sekali Yaudah aku salib saja deh Kamu lama banget naiknya Waduh Kamu ninggalin aku Boboiboy Iya Habisnya kamu lama sekali Yuta Lebih baik aku duluan aja deh Aku yang lebih dulu sampai atas Aku tidak mau disunat Aku sampai atas duluan Kalau begini Si Yuta pasti kalah Wah Curang banget si Boboiboy Dia mau menyalip aku Aku tidak boleh kalah Aku akan melewati dia Wah Yuta Kamu ngepur aku nih Iya dong Aku tidak mau kalah oleh kamu Boboiboy Aku kan yang duluan nih ke atas Masa kamu duluan yang sampai atas Aku tidak mau kalah Aku yang akan sampai atas duluan Daripada Aku yang dilihat oleh Kak Sakura Waduh Yuta ingin menyalip aku Baiklah Kalau kayak gitu Aku akan salib lagi Hah Kamu tidak akan bisa Boboiboy Aku yang akan duluan sampai atas Wah Kak Sakura Kok Kak Yuta dan Boboiboy Lama sekali sih Sepertinya Mio harus lihat mereka deh Kak Sakura Ya sudah Mio Kamu lihat saja Mungkin mereka benar-benar mencari udara segar Mio Tidak apa-apa Mio mau lihat saja Kak Sakura Wah Kemana perginya Kak Yuta dan Boboiboy Katanya mau lihat udara dan segar Tapi kok tidak ada orang sama sekali disini Wah Kak Sakura Sepertinya mereka tidak ada disini Wah Kemana perginya mereka ya Mio Eh Iya Mio juga tidak tahu Kok mereka tidak ada disini sih Katanya kan Mereka mau mencari udara segar Tapi kok tidak ada orang sama sekali disini ya Kak Sakura Ya Mio Gimana dong Jangan-jangan mereka kabur Iya Kak Sakura Mio juga tidak tahu apa-apa mereka kabur ya Katanya kan mereka mencari udara segar Ayo cepat Boboiboy Ayo cepat Kita harus cepat Sebelum ketahuan Kak Sakura Baiklah Yuta Kita harus cepat Wah Kak Sakura Coba lihat Itu Kak Yuta dan Boboiboy Dia naik ke atas gedung Wah Itu kan tinggi sekali Wah Kak Yuta Kak Yuta Boboiboy Kalian kenapa naik ke atas gedung Itu kan tinggi sekali Waduh Wah Gimana dong Kak Sakura Mereka naik ke atas gedung Itu kan tinggi sekali Wah Baiklah Tenang saja Mio Kak Sakura juga bisa naik ke atas gedung Wah yang benar Kak Sakura Apakah benar Kak Sakura bisa naik ke atas gedung Bisa Mio Nanti kamu tunggu dulu disini ya Biar Kak Sakura tangkap mereka Waduh Kak Sakura memangnya bisa Itu kan tinggi sekali tuh Mereka benar-benar sudah sampai atas Kak Sakura Jangan-jangan Mereka lomba panjat tebing Agar tidak disunat Wah Tidak apa-apa Mio Ini kan masih di rumah sakit Jadi masih wilayah rumah sakit Kita pasti bisa menangkap si Yuta dan Boboiboy Mio Waduh Gimana dong ini Lebih baik Mio aja dong yang naik ke atas Kak Sakura Wah memangnya Mio bisa Bisa Kak Sakura Yaudah Kak Sakura tunggu disini Biarin Mio yang manjat aja ya Wah ya sudah Kamu coba deh Biar Kak Sakura lihat Iya deh Kak Sakura biar Mio aja Kasian Kak Sakura kan pakai rok Biar Mio aja pakai telangan naik ke atas Wah Iya juga sih Mio Ya sudah Kak Sakura tunggu aja deh Iya Biarin Mio aja naik ke atas ya Kak Sakura